Di hadith yang direwetkan oleh Ashabu Sunan dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata, Abu Sa'id, Salayna ma'a Rasulillah s.a.w. bini alina, bahwa kami salat bersama Nabi dengan sandal-sandal kami. Fara'a, aw fara'ayna Rasulullah s.a.w. yarmini alahu, faramayna ni'alana. Nah, maka kami melihat Nabi melemparkan sandalnya di waktu sedang sholat, dan kami pun para sahabat melempar sandal-sandal kami. Maka ini menunjukkan apa? Mereka sholat dengan sandal, semuanya. Nabi dan para sahabatnya. Maka yang mengatakan bahwa di masjid kita ini bid'ah, melaksanakan sholat dengan sandal, perlu dipertanyakan kebid'ahan tersebut. Ini adalah sunnah, bukan bid'ah. Maka disebutkan di dalam hadith ini, setelah selesai dari sholat, Nabi menghadap kepada para sahabat dan mengatakan, لماذا فعلتم ذالك? Kenapa kalian melaksanakan yang demikian? Melempar sandal-sandal kalian, apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, Maka kami sholat dengan sandal mengikuti sunnahmu. Kemudian kamu melemparkan sandal di waktu sholat, kami pun mengikuti sunnah, melemparkan sandal-sandal kami. Lihat, bahwa sholat dengan sandal adalah sunnah. Dulu para sahabat melaksanakannya. Lalu kenapa sekarang tidak dilaksanakan? Bukan yang melaksanakannya, kemudian dituduh bid'ah. Di masjid ini ada bid'ah, tidak. Tetapi justru, ini adalah sunnah. Dan sunnah tetap sunnah, meskipun ada di masjid itu keramik. meskipun masjid itu mempunyai terpal dari karpet-karpet yang tebal dan bersih. Maka Alhamdulillah di masjid kami, Sheikh kami mukbil al-wadi'i, dilaksanakan dan dihidupkan sunnah, menggunakan sandal ini, dan karpetnya tebal, dan baru, dan harum, dan tetap dalam keadaan seperti itu. Dan begitu pun kita di sini, antum semua mempersaksikan masjid kita, celing, dari keramik yang putih mengkilap. Tidak ada dari perkara-perkara menghidupkan sunnah ini menjadi kotor, menjadi jorok, karena semuanya ada tuntunannya. Maka syahidnya di sini, dulu Nabi Muhammad sholat dengan sandal, dan para sahabat pun sholat dengan sandal. Di saat Nabi melemparkan sandal, karena ada sesuatu, para sahabat pun melemparkan semuanya. Itibaan kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Maka Nabi akhirnya mengatakan, kenapa kalian melemparkan sandal-sandal kalian? Karena mengikuti kamu ya Rasulullah. Dikatakan oleh Nabi, ada pun aku, faqadja'ani Jibril, telah datang Jibril kepadaku, mengabari fa'inna fina'li qadaroh, pada sandalku itu ada najis, maka Jibril memberitahu ku, maka dari syarat diterimanya sholat, harus ijitinab minan najasan. Harus terjauh pakaian, dan sandal termasuk kepada pakaian. Ada najis, maka dijauhkan, dilemparkan. Maka itu yang dikatakan oleh Nabi, maka kalian tidak usah melemparkan sandal kalian, karena sandal kalian suci. Fahim? Maka, hadith ini menunjukkan, bahwa sholat dengan sandal adalah sunnah, dulu dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan sekarang terjadi degradasi, dari sunnah ini dikarenakan kejahilan. Dan inilah bahaya, dari kejahilan, karena jika seseorang jahil kepada agama, dia akan menganggap bid'ah jadi sunnah, dan sunnah jadi bid'ah. Dan ini telah diucapkan oleh para salaf terdahulu. Kamaqala Al-Hasan Ibn Atiyah. Berkata Al-Hasan Ibn Atiyah yang sanatnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Lalikai di kitabnya Sarhu Ashabi Sunan, ataupun Sarhu Iktiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan juga Imam Ahmad, atau Ibn Ahmad, Abdullah Ibn Ahmad di kitabnya as-sunnah, dengan sanat yang sahih disebutkan oleh Hassan Ibn Atiyah. Ida ibtada'a qawmun, jika suatu qawm melaksanakan bid'ah, rafa'allahu as-sunnah, hatta intisyar al-bid'ah. Maka Allah akan mengangkat sunnah tersebut, dimatikan sunnah tersebut, maka akhirnya yang sunnah menjadi bid'ah, dan bid'ah menjadi sunnah. Maka inilah kenyataannya sekarang, bahwa di masjid-masjid, tidak ada adan awal. Maka para marbot mereka bangun fajr, sebelum fajr, jam 4, dan sekarang jam 3.50, 3.40, maka mereka bukannya adan awal, malah mendendangkan Al-Quran. Mungkin mereka takut, kalau adan awal itu mungkin dikira bid'ah. Dan begitu pun, kita melaksanakan sunnah, solat dengan sandal, ada yang mengatakan bahwa di masjid ini bid'ah. Karena kejahilan. Dan begitu pun dari sunnah-sunnah semua, yang termatikan, maka akan dianggap itu adalah bid'ah, seperti solat dua rokaat sebelum maghrib. Dan itu yang kami resahkan dulu, sebelum punya masjid, kita bergerilya, melaksanakan pelajaran-pelajaran di masjid-masjid awam, dan setiap kita menjadi pembicara, kita solat maghrib, setelah solat maghrib kita memberikan ceramah, maka setelah adan maghrib, kita ingin melaksanakan solat di masjid itu, langsung diikmatis solat. Tidak diberikan waktu untuk melaksanakan sunnah. Setelah ditanya dan dibahas dengan marbot, dan juga dengan ta'mir masjid, bahwa mereka terheran-heran. Emang ada sunnah? Dua rokaat sebelum maghrib? Maka kita sebutkan, di sayi al-Bukhari dari Abdullah ibn Zaid, solu rokaatain qoblal maghrib, solu rokaatain qoblal maghrib, solu rokaatain qoblal maghrib, liman sya'a. Solatlah dua rokaat sebelum maghrib, solatlah dua rokaat sebelum maghrib, bagi yang mau. Maka mereka terheran-heran dengan hadis ini. Karena mereka tidak mengetahui ada dua rokaat sebelum maghrib. bertahun-tahun ditinggalkan sunnah ini. Sehingga yang sunnah menjadi bid'ah, dan bid'ah menjadi sunnah. Maka tidak adanya solat sebelum maghrib, bid'ah menjadi sunnah. Dan sunnah menghidupkan dua rokaat sebelum maghrib, disangka bid'ah. Maka ini bahaya dari orang-orang yang mematikan sunnah, dikarenakan kebodohan. Dia akan mengatakan yang sunnah menjadi bid'ah, dan yang bid'ah dianggap sunnah. Maka kebodohan kepada agama adalah obatnya dengan menuntut ilmu. Maka di dalam, pembahasan ini, inilah koidah yang pertama, barang siapa yang membantu kepada orang-orang yang melaksanakan peribadatan, dia mendapatkan pahala secara umum. Dan kembali kepada permasalahan, Apakah disyaratkan? Orang yang memberikan iftar so'im, harus kepada mereka so'imnya puasa Ramadan, dan tidak boleh kepada puasa sunnah. Maka jawabnya tadi, tidak disyaratkan. Orang yang memberikan makanan, harus kepada orang yang berpuasa Ramadan saja. Bisa jadi orang yang berpuasa Senin Kamis, bisa jadi orang yang berpuasa sunnah-sunnah, yang bukan wajib. Maka inilah jawaban tadi, kepada pertanyaan, apakah pahala disini bagi mereka orang-orang yang puasa Ramadan saja, atau boleh juga kepada orang yang berpuasa sunnah, jawabnya bersifat umum. Mana wajah pendalilan? Hadith ini disebutkan tadi dari, dua sahabat dengan lafet, Manfattoro so'iman. Apa ikrob so'iman? Ini wajah pendalilannya. Maka so'iman disini nakiroh. Disyarat apa? Syarb. Manfattoro. Syaratnya, siapnya siap syarb. Kalimat yang menunjukkan syarb, jumlah yang menunjukkan syarb. Manfattoro so'iman. Barang siapa yang memberikan makanan kepada so'iman nakiroh. Disyarat memberikan makna umum. Sufadal walad kultulak. Noom. Halitawaddo. Maka disebutkan, ada walad noom. Lafidharus fajr, wala magrib, wala isya. Noom arba'u isrinsah. Maka disini, Manfattoro so'iman, so'iman nakiroh. Dalam siap syarb, menunjukkan bahwa, barang siapa yang memberikan makanan, kepada orang yang berpuasa, bersifat umum. Orang yang berpuasanya apa? Puasa sunnah. Barang siapa yang memberikan, orang yang berpuasa, makanan untuk berbuka, puasa wajib, puasa sunnah, sama saja. Maka, Man disini ismus syarb, yufidul umum. Maka oleh sebab itu, jawaban, dari pertanyaan kita tadi, fa'idah, bahwa, puasa apa saja, pahalanya sama. Maka kesimpulannya, jika kita memberikan, iftar untuk puasa Ramadan, maka pahalanya jelas, lebih besar daripada, iftar puasa Senin dan Kamis. Maka dia mendapatkan, pahala yang besar, dikarenakan, memberikan iftar, dari puasa Ramadan, yang wajib. Puasa Senin, kami sunnah. Maka, memberikan iftar kepada puasa, yang wajib, pahalanya lebih besar, karena, ibadah puasa, yang wajib, puasa Ramadan, pahalanya lebih besar, dari puasa sunnah. Al-fa'idah, al-thalithah, yang kita sebutkan tadi, fa'idah yang ketiga, bagaimana jika, orang yang memberikan iftar, wahuwa so'im. Dukiru fil hadith, manfattara so'iman falahu ajr. kamisri so'im, la'yang pusu minda lika syai'an. Orang yang memberikan buka puasa, dia mendapatkan pahala, seperti orang yang berpuasa. Pertanyaannya di sini, apakah disyaratkan, dia harus tidak puasa? Fahim? Contohnya, antung melaksanakan puasa. Dan ada perempuan yang ha'id. Fahadot, la'yajuz antasum. Tidak boleh dia berpuasa dari syarak. Dilarang. Fala tusol walam tusom. Orang yang perpuasa, orang perempuan itu yang ha'id, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh sholat. Hukumnya haram. Maka, disini dia ingin mendapatkan pahala. Saya ingin memberikan iftar sa'im. Maka, dia memberikan makanan kepada yang berpuasa, disini dia mendapatkan pahala. Seperti orang yang berpuasa, dan dia tidak berpuasa. Fahim? Dan disini pertanyaannya tadi besar. Lalu bagaimana jika dia sama-sama berpuasa juga? Disini dia perempuan juga, namun dalam keadaan tidak ha'id. Maka dia pun berpuasa. Ibu-ibu ini berpuasa. Namun dia menginfakkan hartanya untuk iftar sa'im. Di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Misalnya. Maka dia disaat menginfakkan hartanya itu, dan dia berpuasa tidak ha'id. Maka pertanyaan yang besar, apakah dia mendapatkan pahala yang sama, atau tidak mendapatkan pahala karena dia telah berpuasa. Maka sama. Jawabnya, dengan ko'idah yang umum tadi, barang siapa yang membantu untuk melaksanakan, berbuka puasa, meskipun dia telah berpuasa, maka dia tetap mendapatkan pahala, sehingga jawaban yang ketiga, tidak disaratkan juga. La yustaratu lilladhi yufattir, ma'ahu an yasuma Ramadan, balqad rubama siyamul wajib, al-akhir. Taqadah Ramadan, au nadr, au kafarah, wa kadalika asyam al-mustahab, wa kadalika hadarujul, al-ladhi yungfikmalahu, qadrubama so'im, au qadrubama musafir, atau sakit, maka semuanya sama. La yustarat lilladhi yufattir aso'im, an yakuna muftiron. Maka tidak disyaratkan, orang yang memberikan makanan puasa itu harus dia orang yang tidak puasa. Seperti musafir dari laki-laki, atau dia sakit, atau perempuan yang heid, Maka disini bersifat umum. Manfatar so'iman, maka disini wajah pendalilannya bukan lafot so'iman, kalau tadi lafot so'iman untuk orang yang berpuasa wajib ataupun sunnah, namun disini manfatar so'iman, man disini ismun syart. Dan ismun syart di ilmil usul yufidul umum. Maka man disini barang siapa bersifat umum. Maknanya, barang siapa dia perempuan yang haid, yang tidak puasa, kemudian memberikan makanan orang yang berpuasa, dia mendapatkan puasa seperti orang yang memakan makanan darinya. Namun man syartiyah disini bersifat umum juga, bagi laki-laki, atau perempuan yang tidak haid. Dia puasa Ramadan juga, dan memberikan infak kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi gambarannya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, gambarannya dia mendapatkan pahala dari puasanya dia sendiri, dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang memakan makanan infak dari iftar, takjil, so'im, dari yang dia berikan. Berarti pahalanya bisa double na'am, apalagi di dalam hadis telah disebutkan, hadis yang mutafakun alih dari Abi Hurairah, dimana orang-orang yang berpuasa itu, pahalanya di sisiku, puasanya itu untukku, dimana dia di siang hari menahan lapar dan haus dan rindu kepada istrinya, maka di sini yang menjadi poin pendalilan, orang ini mendapatkan pahala bisa jadi berlipat-lipat. Pertama, dari puasa Ramadannya. Kedua, dari puasa dia memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. sehingga pahala berlipat-lipat, dan inilah jawaban yang bisa kita berikan kepada dua pertanyaan di malam ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.